Rasa saya harus menulis kayak gitu karena apa namanya Karena selama ini di media itu atau tersitrakan di masyarakat tuh Vici ini apa namanya Awalnya triggernya karena saya melihat banyak Gak banyak sih tapi ada beberapa lah Mungkin netizen atau orang yang berpandangan Vici ini apa namanya Mau sama saya karena saya ceritanya sukses gitu ya Dan itu kadang-kadang makin lama makin ada aja Yang ngira seperti itu Jadi disitu sebenernya saya nahan diri-nahan diri gitu ya Selama ini kayak apa ya Sebenernya gak gitu loh gitu Karena kan saya gak enak Karena gak tega juga melihat dia di Ah terang aja kan Kevin sukses gitu-gitu Dari situ saya langsung terenyuh hatinya untuk Kayaknya the public must know gitu Maksudnya publik harus tahu deh gitu Tapi dilemanya juga gak mungkin saya kasih tahunya Pada saat tahun lalu atau dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu gitu Karena kan posisinya saat itu saya memang Bener-bener lagi bokeh lah kasarnya Lagi bangkrut Jadi ya saya butuh nama baik saya Makanya saya juga belum terbuka sama media juga gitu Mohon maaf nih saya baru ngasih tahu sekarang juga Karena kalau terblow up kan saya juga Ada saat itu mau bangun bisnis juga Susah banget gitu Makanya kita terus memainkan peran Dimana kita harus kasarnya menutupi Ya bisa dibilang aib bisa dibilang musibah bisa dibilang macem-macem Tapi ya itu harus kami tutupi berdua gitu loh Jadi di saya bebannya saya gak ngomong ke media Saya juga Makanya mungkin rekan-rekan Lihat saya di TV jarang Atau gak yang aktif banget Di Instagram, Youtube maupun di TV Gak ada lagu yang saya promoin banget gitu Bikin cuman bikin aja Tapi gak yang di Itu karena itu sebenernya teman-teman Jadi 4 tahun kemarin itu Emang sebenernya Saya bener-bener lagi kena tekanan seperti itulah gitu Nah jadi Saya memposting trigger pertama karena Dia ada Saya melihat semua orang Meskip banyak framing bahwa dia ini Mau sama saya karena Saya sukses gitu loh Padahal enggak Saya buka gitu loh Biar berimbang bahwa kenyataannya itu seperti ini Jadi Lalu saya sama dia Itu dulu mungkin teman-teman Kalo pernah ngeliput Atau ada beritanya di media Dulu mungkin saya udah pernah punya rumah Tadi ya di Greenandara juga Terus Mobilnya juga udah ada beberapa gitu ya Maksud Yang saya banggain dulu Saya setiap punya Ferrari juga Yang 430 Terus saya jual semua teman-teman Jadi Sama saya jual untuk nutupin Petang yang mana Sebenernya Itu pun juga gak nutup gitu Jadi udah kelilit banget ya Nah dari situ Pas saya sama dia Saya cuma tersisa satu mobil Mobil kantor namanya ya Ya itu mobil Luksio itu Jadi waktu pacaran sama Pici Teman-teman itu mobilnya Luksio ya Bukan yang Ferrari atau apa gitu Naik Luksio Jadi Saya sampe kalo ke mal itu Parkirnya di basement 3 gitu ya Kalo di PIM misalkan atau apa Jadi Saya gak pengen orang liat Apa Saya lagi susah gitu Saya tutupin terus gitu Ya itulah Sinopsisnya gitu lah Jadi mungkin pada saat itu Melihat Kevin Seperti apa sih Sampai aku Ya mungkin Situasi Terus aku liat Kevin cerita ke aku Kalo dia bangkut Utangnya 17M Itu buat aku Apa ya Tersentuh gitu Sini kayak Kayaknya emang harus aku gitu Yang bantu Kevin Yang apa ya Yang Nemenin Kevin gitu Jadi aku gak tegan Lihat Kevin Ada kemana gitu ya Lewatin sendiri gitu Jadi Ya aku Apa ya Mohon lagi Kevin Untuk kasih aku waktu 3 tahun Untuk nemenin Kevin Jadi Aku bener-bener Apa ya Ngesampingin aku punya Karir Atau hidupku gitu Jadi Aku pengen liat Dia tuh bener-bener Bangkit lagi Sini aku Ya tulus gitu Makanya Aku gak kena cerita Even ke Mama papaku Itu Kevin yang cerita Aku enggak Aku bener-bener Rahsiain semuanya gitu Karena Aku gak mau dapet Nasihat Kayak udah tinggalin aja Atau gimana Jadi aku simpan Bener-bener sendiri Dan Dan aku bener-bener Tulus Ikhlas Mas kalaupun Someday Misalkan Hari ini Kevin udah sukses Dia mau tinggalin aku Aku gak apa-apa Karena Itulah aku simpan Bener-bener Jadi Aku emang Niatnya Tulus Karena aku ngeliat Kevin Bener-bener Depresi Pengen bunuh diri Aku baru pertama kali Ngeliat Orang Gak ada semangat Hidupnya Jadi Mungkin Hatiku Tersentuh Banget Kayak Harus termen Hatiku Kayak ngomong Temenin Jangan tinggal Padahal Pada saat itu Masih pacaran 2 bulan Aku bisa aja Tinggalin Tapi Aku memilih Gas Ke 3 tahun itu Apa sih Perjanjian apa Yang kamu buat Semangat ini Jadi Selama pacaran Kalau Kevin Motivah ini gak bagus Dia selalu putusin aku Kayak Udah kamu cari cowok yang lain aja Yang masa depannya Lebih baik Aku ini Masa depannya Gak ada Dan Aku gak bisa kasih apa-apa Ke kamu Kamu ngapain Masih sama aku Tapi Aku Bener-bener Gak mau Karena Aku takut Kevin Terjadi apa-apa Kalau aku Bener-bener Tinggalin Jadi aku itu Sampai memohon Ke Please Jangan putusin aku sekarang Masih waktunya Tiga tahun Untuk Menurut